selamat pagi jati luhur tahukah kamu gambar apakah itu gambar itu adalah sebuah stasiun bumi yang menerima informasi yang dikirim oleh satelit stasiun bumi ini terlata di jati luhur Jawa Barat melalui stasiun ini data dan informasi yang dikirimkan satelit akan diterima untuk diteruskan kemudian ayo berdiskusi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia menjelajah hingga luar angkasa hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi yang semakin beragam karena pengaruh modernisasi bersama dengan teman sebangkumu diskusikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi luar angkasa terhadap kehidupanmu sehari-hari presentasikan hasil diskusimu dalam diskusi di kelasmu adakah kesimpulan yang bisa kamu dapatkan dari diskusi modernisasi tersebut adakah pertanyaan baru yang muncul yang ingin kamu tanyakan setiap pengaruh selalu memberikan dua dampak yaitu dampak baik dan dampak yang tidak baik dengan mengetahui keduanya diharapkan kita dapat menentukan setiap sikap terhadap setiap pengaruh yang ada demikian juga dengan pengaruh modernisasi terhadap perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat jika kamu amati di sekitarmu tahukah kamu dampak negatif dari modernisasi terhadap perubahan budaya masyarakat kita bacalah bacaan berikut ini sebelum melakukan kegiatan berikutnya dampak modernisasi modernisasi budaya masyarakat modernisasi memiliki banyak memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat salah satu dampak negatif dari pengaruh modernisasi antara lain munculnya keraguan terhadap nama, norma, dan nilai masyarakat yang telah ada hal ini dapat menyebabkan pertentangan antara anggota masyarakat tersebut modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya misalnya perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar dapat menimbulkan potensi masalah komunikasi yang bebas melalui internet misalnya jika kebebasan mengakses informasi dan komunikasi ini tidak diimbangi sikap bijak penggunaannya maka teknologi ini justru akan merugikan masyarakat harus mampu menyaring informasi dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianutnya dengan demikian maksudnya paham-paham yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa dapat diatasi sejak dini maksudnya budaya luar seperti budaya individualisme konsumerisme hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya sedangkan konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebudayaan dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura kemudian ayo berdiskusi lakukan kegiatan berikut ini dengan memperhatikan instruksi yang diberikan membuat poster dengan menggunakan bacaan di atas dan juga menggunakan sumber informasi lainnya yang sesuai buatlah sebuah poster postermu sebaiknya memuat beberapa hal berikut ini A bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern B menjelaskan contoh setiap pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel contoh lain dapat didapatkan dari sumber informasi lain yang sesuai C tuliskan dari gambar keseluruhan jelas dan mudah dibaca kamu dapat menggunakan pensil warna atau sepidol untuk memperjelas dan membuatnya menarik kemudian ayo berlatih bersama dengan temanmu sekelompok lakukan kegiatan berikut dengan menggunakan bacaan di atas lengkapilah tabel berikut buatlah data daftar dampak negatif modernisasi terhadap budaya bangsa lalu cari tahu cara-cara mengatasinya jadi kalian buat tabel seperti ini dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia untuk kolom pertama dan kolom kedua usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya kalian dapat mengerjakannya pada buku IPS kalian kemudian membuat poster berdasarkan hasil menelak terhadap dampak negatif modernisasi di atas pilihlah salah satu dampak dan cara penanggulangannya untuk dijadikan bahan poster poster bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu ke masyarakat sekitar gunakanlah alat dan bahan yang sesuai untuk membuat poster lalu presentasikan postermu di depan kelas dan pajanglah di beberapa tempat strategis di gedung sekolahmu agar dapat dibaca oleh semua anggota komunitas sekolah kemudian ayo menulis berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan tuliskan kesimpulan tentang dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat kita kamu dapat juga menghubungkan dengan kehidupanmu sehari-hari kemudian salah satu pengaruh negatif yang harus diwaspadai terhadap budaya masyarakat kita adalah individualisme atau mementingkan diri sendiri pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti itu di dalam kehidupanmu sehari-hari simaklah cerita fiksi berikut di depan ini dengan seksama ayo membaca berdasarkan hasil berbesar hati menerima kekalahan Edo dan Bagus adalah sahabat karib mereka satu kelas di sebuah sekolah dasar di Solo Jawa Tengah namun sejak seminggu ini sikap Edo mendadak berupa terhadap Bagus sekarang Edo selalu berangkat sekolah sendiri bahkan jika Bagus mendekatinya untuk bicara tiba-tiba Edo segera beranjak pergi kenapa sekarang Edo tidak mau bicara dan bermain denganku ya tanya Bagus kepada Damar teman sebangkunya ketika jam istirahat sekolah iya aku juga melihat kalian seperti sedang bermusuhan apa karena kamu yang terpilih menjadi ketua kelas pada pemilihan minggu lalu Edo kan juga kandidat ketua kelas tebak Damar tapi kan kita melakukannya secara sportif itu pilihan teman-teman satu kelas guru aneke sendiri yang mengawasi kata Bagus Damar mengangguk membesar membenarkan ketika bel pulang sekolah Edo buru-buru keluar kelas ia sengaja menghibur menghindar untuk pulang bersama Bagus karena bergesa-gesa kaki Edo tersandung kaki meja kepalanya terbentuk ujung meja aduh Edo mengerang kesakitan Bagus Damar dan Bimo yang melihatnya segera menolong Edo Bagus memapah Edo menuju kursi Bagus segera mengambil peralatan P3K di lemari kelas lalu didahi Edo segera ia obati aku akan mengantarmu pulang Edo kata Bagus terima kasih Bagus aku bisa pulang sendiri kok tolak Edo kenapa belakangan ini kamu selalu menghindari ku Edo apa salahku bukankah kita berteman sejak lama kata Bagus Edo menunduk iya iya lalu menghela nafas sebenarnya aku tidak bisa menerima kegalahanku waktu pemilihan ketua kelas aku iri kepadamu bagus sebagian besar teman-teman lebih memilihmu daripada aku padahal dari dulu aku yang menjadi ketua kelas jelas Edo aku tidak ingin bermaksud menggesermu yang biasa menjadi ketua kelas Edo aku ikut menjadi kandidat ketua kelas karena pilihan teman-teman termasuk kamu kan Edo kata Bagus Edo ingat waktu itu memang ia yang mengusulkan nama Bagus untuk ikut juga menjadi kandidat saat itu Edo sangat yakin ia yang akan terpilih menjadi ketua kelas bukan Bagus bukankah saat itu kita melakukan pemilihan secara terbuka dan jujur Edo ingat kata Bu Aneke kita harus sportif yang tidak terpilih harus berbesar hati mau memberikan kesempatan kepada yang lainnya damar menimpali Bu Aneke juga bilang dengan bersikap sportif sebetulnya kita sudah menjadi pemenang menang karena mampu menunjukkan kebesaran jiwa untuk menerima kekalahan tambah Bimo Edo mengangguk kemudian menyelami Bagus maafkan aku bagus sekarang aku sadar bahwa sikapku menjauhimu adalah salah besar kamu sahabat terbaikku bagus kata Edo Edo dan bagus pun bersalaman erat damar dan Bimo tersenyum melihatnya apa pendapatmu tentang cerita tersebut apakah kamu dapat memahami isi ceritanya apakah kamu dapat menceritakan pemahamanmu tentang isi cerita tersebut melalui gambar yang kamu buat sendiri sesuaikan imajinasimu berdasarkan bacaan tersebut kemudian berdasarkan cerita fiksi di atas lakukan kegiatan berikut secara mandiri A bagitulah cerita di atas menjadi tiga bagian yaitu awal cerita tengah dan akhir cerita tentukan pokok pikiran pada bagian cerita tersebut lalu tuliskan pokok pikiranmu atau ide cerita pada setiap bagian pada diagram berikut yaitu berisi judul pengarang awal tengah dan akhir kalian gambar ceritanya seperti apa dan kalian beri keterangan kemudian B bacalah kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya bayangkan kamu ada di dalam cerita itu dan ingin menjelaskan kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar buatlah gambarmu dalam bentuk gambar berseri pada setiap gambarnya kamu dapat memberikan keterangan tambahan gunakan kertas ukuran A4 kemudian bagi menjadi 4 gunakan keempat untuk menggambarkannya kemudian C tukarkan gambarmu dengan temanmu yang lain dan mintalah pendapat mereka apakah ada persamaan dan perbedaan antara gambar dan keterangan yang kamu buat dengan milik temanmu diskusikan mengapa terjadi persamaan dan perbedaan usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab setiap warga negara salah satu sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap tenggang rasa dan solidaritas yang merupakan salah satu asas dalam wawasan nusantara sikap mementingkan diri sendiri merupakan salah satu sikap yang dapat mengancam usaha persatuan dan kesatuan bangsa dapatkah kamu menemukan peristiwa di sekelilingmu yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa kita kemudian ayo membaca mengambil keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan keputusan adalah sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran termasuk di dalam sebuah pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang yang mencapai tujuan tertentu tentu saja keputusan ini akan menjadi lebih rumit mengapa demikian di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri maka agar keputusan bersama tercapai dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi sebagai negara yang berdasarkan Pancasila kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama yaitu semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama akan diambil semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai keputusan orang lain setiap peserta pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik usul dan saran dari peserta lain semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama kemudian ayo berdiskusi kamu tentu telah mengalami beberapa kali kegiatan yang melibatkan misyawara untuk mencapai mufakat berdasarkan artikel di atas bersama dengan teman sebangkumu cobalah untuk mencari tahu dengan sesama bagaimana peristiwa persatuan dan kesatuan dalam peristiwa pengambilan keputusan bersama jelaskan juga bagaimana peristiwa tersebut menghubungkan dengan sila-sila pancasila yang telah kamu pelajari sebelumnya tuliskan hasil diskusimu di atas selembar kertas lalu bacalah secara bergiliran di dalam diskusi kelas tempelkan hasil diskusimu di papan tulis buatlah sebuah tabel untuk menjelaskan sikap-sikap apa saja yang diperlukan dalam musyawarah dalam hal meningkatkan persatuan dan kesatuan mengancam terciptanya persatuan dan kesatuan dalam peristiwa tersebut perhatikan sikap mana saja yang telah kamu lakukan berilah tanda centang atau checklist terhadap sikap yang telah kamu lakukan dan tanda silang untuk sikap yang tidak ingin kamu lakukan kalian buat tabel seperti ini kalian dapat mengerjakannya pada buku PPKN kalian jadi disini ada sikap musyawarah dalam musyawarah yang mendorong persatuan dan kesatuan dan sikap dalam musyawarah yang mengancam persatuan dan kesatuan disini ada ya dan tidak kemudian ayo membaca peristiwa pengambilan mufakat secara musyawarah merupakan salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan masyarakat peristiwa tersebut dapat mempersatukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama lakukan kegiatan berikut bersama dengan teman sekelasmu satu tentukan satu atau tiga tema musyawarah untuk mengerjakan sebuah proyek bersama misalkan menyelenggarakan lomba membuat poster cinta tanah air dan bangsa di sekolah atau menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di rumah-rumah ibadat di sekitar sekolah atau menyelenggarakan kegiatan jalan bersama untuk aksi cinta Indonesia dua pilih satu atau dua orang untuk memimpin musyawarah tiga pilih satu orang untuk mencatat hasil musyawarah empat hal-hal yang dimusyawarakan a tujuan kegiatan sehubungan dengan usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa b bentuk kegiatan c cara melaksanakan kegiatan d pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan e pembuatan pembagian tugas setiap bagian kegiatan kemudian yang kelima di akhir kegiatan setiap siswa akan melakukan refleksi terhadap proses musyawarah dengan menjawab pertanyaan berikut a bagaimana proses berjalannya musyawarah b perbedaan pendapat apa saja yang telah muncul c bagaimana cara pencapaian mufakat dari perbedaan pendapat tersebut d bagaimana peran pemimpin diskusi sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi pemimpin diskusi e apa peran pencatat kegiatan musyawarah sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk mencatat kegiatan musyawarah f bagaimana peran dan tanggung jawab peserta musyawarah g sikap yang dan keterampilan tanggung jawab peserta musyawarah g sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi peserta musyawarah h bagaimana kegiatan musyawarah ini dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitarmu kemudian buatlah kesimpulan apa yang dapat kamu buat tentang kegiatan musyawarah yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan masyarakat kemudian ayo renungkan bagaimana peran ilmu pengetahuan dan teknologi angkasa luar dalam mempengaruhi cara pikir perilaku orang-orang sekitarmu bagaimana pandanganmu tentang kemajuan teknologi saat ini terhadap kegiatan belajarmu sikap apa saja yang harus kamu kembangkan untuk memanfaatkan kemajuan ilmu di sekitarmu kemajuan teknologi di sekitarmu kemudian bacalah kembali cerita fiksi tentang kunjungan rimah ke lembang pada pembelajaran tiga jika kamu menjadi agata sikap apa yang harus ia kembangkan untuk mengatasi masalahnya bagaimana sikap itu berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan dalam kelompoknya kemudian kerjasama dengan orang tua bersama dengan orang tuamu buatlah daftar kegiatan dan peristiwa di dalam keluargamu yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan antar anggota keluargamu lalu tuliskan juga tantangan-tantangan yang kamu hadapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluargamu baik dalam keluargamu sendiri maupun keluarga besarmu demikian pembelajaran kali ini kiranya cukup sekian ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati